Berbahagialah orang mendengarkan sabda Tuhan, dan tekun melaksanakannya. Bapak Ibu dan Surah sekalian terkasih, beberapa waktu yang lalu, kalau tidak salah, saya lupa ingat atau tidak ingat kapan mulainya ada operasi SEBRA. Setahu saya berakhirnya tanggal 16 November yang lalu. Dari latar belakangnya itu diadakan karena banyak para pengendara yang kurang bertanggung jawab terhadap keselamatan dirinya maupun keselamatan orang lain. Memang kalau kita lihat dalam hidup kita sehari-hari, misalnya saya cukup sering lewat jalan jagalan situ ya. Dari undaan masuk jagalan begitu ke arah sini, ke arah tuku pahlawan. Banyak sekali yang melanggar arus dan tanpa merasa bersalah. Kemudian banyak sekali yang melanggar lampu merah tanpa merasa bersalah. Banyak sekali yang tidak pakai helm waktu pakai motor, juga enak saja. Tidak fair ya kalau saya hanya bicara soal pengalaman orang lain. Beberapa waktu yang lalu, kira-kira tiga minggu yang lalu, kami berempat, saya dengan tiga romo pergi ke Kediri. Pergi ke Kediri untuk rapat. Setelah rapat, pulang. Kebetulan saya yang setir. Karena nyetir PP dan cukup lelah, di jalan tol sumo itu kan enak. Itu tidak terasa. Karena apa? Sebelah kiri saya tidur. Belakang saya tidur dua-duanya. Saya sendiri. Waduh. Ya sudah, tanpa terasa. Karena kalau jalan cuma 100 km per jam itu kan sekarang itu rasanya cuma gitu saja ya. Bikin ngantuk. Tidak terasa. Pikir saya ya sudah cepat saja supaya cepat sampai di rumah, cepat istirahat. Nah ketika kurang lebih tiga kilometer sebelum tol waru, waru gunung itu ya. Gerbang tol waru, waru gunung itu, tiba-tiba di sebelah kiri itu saya melihat mobil polisi. Berhenti, ada dua polisi di situ pegang speed gun. Saya langsung spontan. Waduh, kenek ini. Terus bangun semua penumpangnya itu. Loh, kenek apa? Ya, enggak dulu enggak. Akhirnya apa? Setelah membayar tol, keluar-keluar gunung, sudah dicegat oleh polisi. Suruh menggir, ya saya turun. Kemudian ya saya cuma senyum saja orang tahu kalau salah ya. Habis itu ya ditunjukkan, ini bapak, tahu kesalahannya, tahu. Ini benar mobilnya bapak, sudah ada di fotonya, di handphonenya polisi itu ya. Mobilnya, pas mobilnya provinsial ya. Yang nyetir saya. Sudah jelas itu plat nomernya, terus di situ sudah ada tulisan 145 kilometer per jam. Saya tidak bisa apa-apa. Dan saya hanya menerima, ini nanti bapak kena tilang gini. Ya, saya tanya, yang ditahan apa? STNK atau SIM? Terserah bapak. Pikir saya, kalau SIM saya enggak bisa kemana-mana. STNK saja ya? Oh ya, enggak apa-apa. Nah, ini. Ini contoh-contoh yang nyata dalam hidup kita sehari-hari. Bahwa sekarang ini orang kurang pekah terhadap diri sendiri maupun kepada orang lain. Atau istilah kerennya ya bapak ibu, kita kurang punya common sense. Kalau menurut kamus itu artinya akal sehat. Akal sehat yang bagaimana? Akal sehat itu bukan hanya soal, oh saya paham ini benar atau salah. Oh ini ada aturan yang harus saya perhatikan, harus saya patuhi. Tidak. Tetapi akal sehat di sini adalah juga menyangkut perasaan, kepekaan kita. Aku ini kalau berbuat ini, itu nanti merugikan orang lain atau enggak. Kepikiran ini atau tidak. Akibatnya positif atau negatif. Ini baik atau tidak. Dan itu ujung-ujungnya adalah berhubungan dengan soal kepekaan hati nurani. Nah, hati nurani itu apa? Hati nurani itu adalah salah satu anugerah istimewa yang diberikan Tuhan kepada manusia. Selain bahwa Tuhan itu menganugerahkan akal budi, otak kita untuk berpikir. Dan juga kebebasan untuk bertindak. Jadi tiga anugerah manusia itu. Akal budi, kehendak bebas. Kehendak bebas kenapa? Kita diberi kehendak bebas oleh Tuhan. Kita bukan robot seperti ciptaan manusia. Tetapi kita adalah pribadi yang diberi tanggung jawab utuh untuk segala macam tindakan kita dan seluruh hidup kita. Dan yang ketiga, hati nurani. Hati nurani ini apa? Hati nurani adalah tempat bagi Tuhan untuk berbicara kepada kita. Dan rupanya penyakit manusia zaman now ini adalah tumpulnya hati nurani. Lalu apa hubungannya dengan Injil hari ini Bapak Ibu dan Saudara sekalian terkasih? Tadi di awal saya katakan bahwa Injil atau bacaan-bacaan minggu-minggu ini akan berbicara soal akhir jaman. Seringkali kalau kita dengar soal akhir jaman itu asumsinya atau pikiran kita adalah kiamat. Apakah itu benar? Ya satu sisi kita percaya akhir jaman itu adalah hari di mana Tuhan itu datang sebagai hakim untuk mengadili kita semua. Ya. Soal kapannya tadi Injil mengatakan tidak tahu. Malekat-malekat tidak tahu. Putra pun tidak tahu. Hanya Bapak yang tahu. Dengan kata lain, kita tidak perlu tahu. Kita tidak perlu terlalu khawatir. Itu urusannya Tuhan. Lalu bagaimana kita menanggapi mengenai kabar gembira akhir jaman ini? Loh Romo kok kabar gembira akhir jaman? Iya. Injil kan ini? Injil itu kan kabar gembira. Injil mengenai akhir jaman. Artinya kabar gembira mengenai akhir jaman. Di mana letak kegembiraannya Bapak Ibu? Akhir jaman, kiamat kok gembira Romo. Gimana? Bapak Ibu dan Saudara sekalian terkasih. Saya mengumpamakan begini. Tadi kalau ada operasi zebra, itu berarti ada kehendak baik dari polisi sekurang-kurangnya. Atau dari pemerintah untuk mengingatkan, untuk mengarahkan supaya orang, masyarakat itu hidup lebih baik, lebih tertib. Itu harusnya kita terima dengan gembira. Kenapa? Berarti kita diperhatikan. Sama kalau kita dimarahi oleh orang tua. Enak mana? Diomeli, dimarahi, atau dicueki? Dikacangin. Enak mana? Tidak enak semuanya. Loh iya, tidak enak semuanya. Tetapi baik mana? Bagi anak-anak mungkin tidak enak diomeli orang tuanya. Tetapi pikirlah lebih jauh. Ketika orang tua itu memberikan arahan. Ketika orang tua itu masih cerewet. Masih marah-marah. Memperhatikan Anda. Berarti Anda masih dicintai. Tapi kalau orang tua itu sudah diam. Tidak mau ngurus. Berarti Anda sudah dikacangin. Ya toh? Nah ini. Sama. Maka kita harus menangkap operasi zebra itu sebagai juga kabar gembira. Dan ini juga kita bisa terapkan dalam Injil yang kita dengar. Injil mengenai akhir zaman ini adalah kabar gembira untuk kita. Untuk kita orang-orang yang penuh dosa. Untuk kita orang-orang yang tidak setia. Untuk kita orang-orang yang tidak tertib hidupnya. Untuk kita orang-orang yang selama ini berdoa kalau hanya butuh saja. Untuk kita orang-orang yang hanya ke gereja karena kewajiban saja. Untuk kita orang-orang yang tidak peka terhadap kebutuhan dan kesulitan sesama. Artinya apa? Ini adalah peringatan. Ini adalah arahan. Supaya kita kembali ke jalan yang benar. Tadi di akhir Injil atau bagian kedua dari Injil. Tuhan Yesus meminta kita untuk menarik pelajaran dari perumpamaan tentang pohon arah. Pohon arah ini penting bagi orang Israel. Karena apa? Pohon arah ini diharapkan menghasilkan buah itu dua kali dalam setahun. Dan itu dapat memenuhi kebutuhan mereka. Nah kita diminta untuk peka. Seperti kalau kita melihat atau orang Israel melihat perubahan yang ada dalam diri pohon arah tadi. Kalau itu ada ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas. Berarti musim panas sudah dekat. Kalau ada bencana, kalau ada kesusahan berarti saatnya sudah tiba. Saatnya siapa? Tuhan. Tuhan hadir sekarang ini untuk memanggil kita, untuk mengajak kita peduli terhadap orang lain. Nah, kalau kita itu tidak mengasah yang namanya tadi hati nurani. Bagaimana mungkin kita peka terhadap itu semua. Maka Bapak Ibu dan Surah Sekandar Kasih. Injil hari ini secara langsung mengajak kita untuk melihat kembali diri kita. Untuk melihat kembali hati kita. Apakah kita sungguh sudah membukanya untuk Tuhan. Sehingga kita juga membukanya untuk sesama atau belum. Hari ini kita mendengar kabar gembira mengenai akhir jaman. Jangan hanya berpikir soal kiamat, tetapi soal di mana Tuhan itu sudah hadir sekarang ini. Dalam diri orang-orang yang ada di sekitar kita. Maka mari kita bersama-sama melihat segala sesuatu, teguran ataupun juga kemalangan yang mungkin menjadi penderitaan kita. Itu sebagai sebuah peringatan supaya kita hidup lebih baik lagi. Hidup dalam jalan Tuhan. Tuhan memberkati.